Assalamualaikum, untuk teman-teman untuk ngapuburit kalian Indomet sajikan halur cerita yang asing Tetap semangat jalani ibadah kuasanya Balik lagi dengan Indomet yang selalu menemani waktu kamu Kali ini alur cerita taksi siluman Tentunya sobat ingat dengan sosok Daniel si supir taksi siluman Yang ngebantu polisi untuk menangkap para perangkong Untuk mempersingkat waktu segera kita tonton alur cerita taksi versi Hollywood Terlihat seorang wanita bertumbuh subut dan tomboy sedang berkumpul bersama teman-temannya Sebut saja namanya Bella Ia sedang berpamitan dengan semua teman-temannya Karena Bella akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai supir taksi Teman-temannya memberikan Bella hadiah Karena dulunya Bella sering melakukan pelanggaran bersama pacarnya Jesse Dan menyebabkan sembilan lisensi dicabut Jesse sang pacar pun juga datang ke tempat itu Dan dia meminta Bella pulang tepat waktu karena dia ingin memberi Bella sebuah kejutan Dan Bella langsung buru-buru pergi ke kantor taksi Tapi sangat disayangkan karena antrian yang begitu panjang di kantor taksi Bella jadi pulang terlambat dan dia melihat Jesse sudah ketiduran Karena penasaran Bella langsung menarik kain penutup benda yang menjadi kejutan buatnya Betapa gembiranya Bella karena taksi yang dia idamkan ada di hadapannya Paginya tanpa berlama-lama Bella memasang semua atribut taksinya Dan langsung jalan untuk mendapatkan sewa perdana Tidak menunggu waktu yang lama Bella langsung mendapat penumpang Penumpang itu terburuk-buruk karena akan ketinggalan penerbangan Dia menawarkan pada Bella 100 dolar jika bisa mengantarkannya ke bandara dalam waktu 15 menit Jelas saja melihat uang 100 dolar Bella langsung setuju Bella langsung menyedal taksinya menjadi mobil balap Penumpang itu terlihat kesal karena Bella belum juga jalan Dan akhirnya Bella pun memulai mengembundikan taksinya dengan kecepatan tinggi Dan si penumpang tapak terombang api di dalam taksi Dengan kemampuannya Bella menembus segala rintangan di jalan Tiba-tiba ada dua orang polisi mengikuti dari belakang Bella langsung menambah laju taksinya Dan akhirnya mereka sampai di bandara sebelum 15 menit Tetapi kondisi si penumpang kacau Tau lah gimana Kalau naik taksi rasa mobil balap Dan dari pintu keluar bandara terlihat Empat orang wanita cantik dan seksi baru saja datang Wanita-wanita itu datang dari Brazil Vanessa and the Gang adalah perampok yang khusus merampok penggul nangkip di New York Dan di tempat lain ada seorang pria Sebut saja Waseber Dia seorang polisi dungu dan bodoh Karena di setiap kasusnya selalu gagal Karena kebodohan dan sikap konyolnya itu Lihat saja aksinya saat ingin mencidup mafia kubah Seperti detektif handal Waseber menyamar jadi orang kubah Tetapi karena kebodohannya Mafia kubah itu kabur dan rekannya terkena tembakan di lengan Ketika ingin mengejar mafia yang kabur Waseber yang saat itu tidak bisa menyedir Terpaksa menyedir karena rekannya sedang terluka Tetapi sialnya mobilnya bukan laju mengejar mafia yang kabur Tetapi laju mundur ke belakang menabrak sebuah toko Karena kebodohannya itu Waseber menjadi bahan ejekan teman-temannya di kepolisian Tidak hanya itu Waseber dipanggil atasannya Laitan Marta adalah teman dan sekaligus atasan Waseber Marta bingung karena Waseber sudah sering sekali membuat ulah Tali ini Marta menarik si mas seben dan Waseber Tidak diperbolehkan menyedir lagi Waseber yang pada saat itu ingin memutarakan isi hatinya Malah mendapat sial Apa mau dikata saat ini Waseber Hanyalah seorang polisi biasa Yang tidak bisa membuat bangga di visinya Di saat dia mendengar ada perampokan di Manhattan Dead Broadway Waseber langsung menyetop mobil karena ingin mendapatkan tumpangan untuk pergi ke TKP Tetapi bukannya mendapatkan tumpangan Waseber malah menyebabkan kejelakaan beruntun di jalan raya Melihat kondisi itu dia buru-buru pergi Dan di tempat lain ada seorang supir taksi yang sedang stand back Dan kelihatan supir wanita itu baru saja menerima telepon dari pacarnya Dan seketika Waseber masuk ke dalam taksi Dan buru-buru minta diantar ke TKP Bella pun langsung pancap gas Sesampainya di TKP Waseber langsung keluar taksi untuk menangkap perampok itu Tapi sangat disayangkan Perampok itu sudah pergi duluan Waseber meminta Bella untuk mengejar perampok Seketika Bella mengubah taksinya Terjadilah aksi kejar-kejaran antara dua orang supir wanita Mas di area sirkuit dalam Bella senang karena saat ini dia sedang balapan mengejar perampok bersama polisi Tetapi sesaat Bella dibuat kewalahan dengan ulah Waseber Waseber berusaha mengambil pistolnya yang terjatuh di bangku belakang supir Karena ulahnya itu Tata jendela naksi Bella tertembak olehnya tanpa sengaja Vanessa and the gang masuk ke dalam sebuah gang Yang mereka kira gang itu ada jalan keluarnya Ternyata gang itu gang buntu Secara tiba-tiba mobil Vanessa melaju ke arah Waseber Waseber menembakinya Akhirnya Waseber melompat ke dalam bak sang sang untuk menyelamatkan diri Bella pun laju mundur ke belakang untuk menghindari tabrak dengan Vanessa Tetapi tiba-tiba dari belakang muncul mobil besar yang ingin parkir Vanessa masih sempat menyalip dan kabur Sementara Bella mengrem taksinya dengan cepat Bella meminta ganti rugi pada Waseber untuk kerusakan jendela taksinya Tetapi Waseber malah menggertak Bella dengan menunjukkan lencana polisinya Linya Waseber dimarahin Lieutenant Martha Untuk menyelesaikan kasus ini Martha bekerja sama dengan FBI FBI menjelaskan semua tentang perampokan itu Di ruangan lain Bella harus diinterogasi FBI karena pelenggaran lalu lintas Taksi Bella terpaksa ditahan dan menjadi barang bukti Bella marah kenapa harus dia yang kena getahnya Apalagi taksinya harus ditahan sampai 2 minggu Jelas makin membuat Bella bumerang Pisi dengan kesal dan ditambah lagi pacarnya yang marah kepadanya karena tidak menapati janji Waseber yang diam-diam dari belakang mengikuti Bella Karena dia ingin minta maaf dan ingin meminta bantuan Bella lagi Bella yang masih kesal hampir saja memukulnya Akhirnya mereka berdua bisa duduk tenang sambil membahas mobil yang digunakan Vanessa Dan Wasebentau binggal tempat mobil seperti Vanessa itu Dan mereka segera pergi dengan memakai mobil ibu Waseber Dan mereka segera pergi dengan memakai mobil ibu Waseber Dan mereka juga jalan keluar dari tempat parkir Tetapi malah menabrak mobil di depan dan di belakangnya Melihat itu Bella langsung keluar dan mengganti posisi Waseber Setibanya di lokasi bengkel Mereka menunggu Vanessa and the gang datang Orang yang ditunggu pun datang Lagi-lagi Waseben dan Bella terkena sial Maksud mereka ingin mencidup Vanessa and the gang Malah mereka yang dicidup Begitu mereka sadar Kondisi mereka sudah dalam keadaan terikat di dalam bengkel itu Kali ini mereka bisa lolos dari Vanessa Waseben dan Bella lari masuk ke dalam ruangan yang berada tepat di depan mereka Dan lagi-lagi Waseben membuat ulah konyol lagi Dia membuka dan merusak tabung gas yang ada di ruangan itu Untung saja itu bukan gas beracun Tetapi gas yang membuat orang tertawa Mereka keluar dari bengkel Dan melihat mobil ibu Waseben sudah terbakar Di saat yang sama polisi datang dan mencoba menangkap mereka Tetapi karena mobilnya meledak Mereka berhasil lari Bella meminta Waseben untuk membantunya menjelaskan pada pacarnya Jesse Sesampainya di rumah Bella Jesse tidak mau mendengarkan apapun penjelasan Bella dan Waseben Yang mencoba membantu Bella untuk menjelaskan pada Jesse Jesse malah melampas lencana Waseben dan membakarnya Dan Waseben mengajak Bella ke rumah ibunya Sesampainya di sana Bella terkejut Rupanya Waseben adalah anak yang manja Tetapi mencoba menjadi seorang polisi yang garang Dan sambil makan ibu Waseben memberitahu bahwa Waseben sampai sekarang tidak bisa menyetir karena mengalami trauma Ibu bertanya kepada Waseben kemana mobilku Oh oh dan mereka pergi tidur Paginya bangun tidur Waseben teringat dengan ucapan Vanessa Mais duas buksadas Dalam bahasa Portugis yang artinya dua tarikan lagi Dan pagi itu Waseben dan Bella pergi menjumpai Martha Untuk memberitahu tetapi Martha sudah tidak percaya dengan Waseben Dan dia menyuruh Waseben untuk duduk dan diam Akhirnya Waseben jalan dengan caranya Waseben pergi ke bagian sita kendaraan Waseben mengelabui petugas dan mengatakan kalau Bella adalah anggota SWAT Petugas pun percaya dan mereka berhasil mendapatkan taksi Bella kembali Dan pergi meninggalkan kantor polisi Mereka langsung pun diikut dalam aksi pengejaran Vanessa NG Terima kasih telah menonton! 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 Kali ini wasn't mencoba menangkap Vanessa Tetapi sangat disayangkan Ketika mereka mau menangkap Vanessa di jalan lulus Vanessa mengarahkan ke pejalan kaki yang ada tepat di depan mereka Vanessa menambah kecepatan mobil Bella yang melihat ada pejalan kaki langsung membelokan mobil Dan akhirnya Vanessa kebun dan taksi Bella menganggap di jalan raya Taksinya pun terguyur air Sementara Vanessa Induk yang sedang melenyapkan bukti-bukti mereka Supaya polisi makin tidak bisa mengenali mereka Dan untuk kesekian kali mereka menghadapi Martha Kali ini si Bella ditahan Wasebet coba menjelaskan tetapi sia-sia saja Dan Wasebet dianggap tidak pernah memberikan informasi yang benar tentang perampok itu Martha pun mengecat Wasebet dari kepolisian Melihat Wasebet yang putus asa Bella mengajak Wasebet ke rumahnya Untuk memperbaiki taksinya Akhirnya usaha Bella memperbaiki taksinya berhasil Dan Bella meminta Wasebet untuk mengemulikan taksinya Wasebet sempat ragu tetapi Bella menyakinkan Wasebet Bella menyalakan musik supaya Wasebet bisa santai Bella meminta Wasebet untuk menyanyi sambil menyetir Dan akhirnya Wasebet berhasil Setibanya mereka di rumah ibu Wasebet Mereka melihat ada Jesse Mereka mencoba kabur Tetapi Jesse memanggil mereka Karena handphone Bella yang tertinggal Jesse menelpon dan disitulah ibu Wasebet menjelaskan semuanya Dan mereka makan malam bersama Sambil membahas kasus yang sedang mereka jalani Sampai akhirnya mereka mendapat titik terang Dan mereka langsung pergi untuk mencari informasi dari dinas kebersihan kota yang mereka anggap ada hubungannya dengan Vanessa Dan mereka pun mendapatkannya Ternyata memang benar petugas kebersihan kota itu bekerja sama dengan Vanessa Dan mereka menemukan nama petugas kebersihan kota Anthony sekali ya Mereka juga menemukan alamat rumahnya Tetapi setibanya mereka di rumah Anthony Rumah sudah kosong dan berantakan Dan Bella menemukan bukti kalau pagi ini Vanessa and the gang akan merampok lagi Anthony dan istri ditahan oleh geng Vanessa Untuk terakhir kali Anthony harus menjalankan perintah geng Vanessa Kalau tidak istri akan dibunuh Wasebet menelpon Martha dan mencoba menjelaskan semuanya Untuk kali ini Martha percaya Dan Wasebet memberikan alamat TKP Martha pun mencatat lokasi TKP Vanessa menunggu di mobil dan temannya yang lain sedang merampok di dalam rang Melihat polisi sudah mengepuk Vanessa meminta temannya membawa satu orang sibil sebagai Sandra Melihat itu Martha menawarkan diri Dan Vanessa menyetujuinya Vanessa pun menggeledah seluruh badan Martha untuk memastikan tidak ada senjata Selesai itu mereka langsung kabur Bela meminta bantuan teman lama Yaitu tim kulir sepeda Dan di saat yang sama Wasebet melihat mobil kebersihan datang Dan Wasebet menghampiri Ternyata benar Anthony sekali ya Singkat cerita mereka mencidup orang Vanessa yang menjaga uang dan Sandra di markasnya Bela melepas istri petugas kebersihan Bela juga menemukan uang hasil rampokan Vanessa di sebuah mobil Dan mengambilnya dengan bantuan temannya Bela menelpon Vanessa Bela bilang aku mengambil semua uangmu Vanessa pun bertanya apa yang diinginkannya Langsung saja Bela mengatakan Aku ingin uang ini ditukar dengan Lieutenant Martha Dan Vanessa setuju Bela pun langsung menentukan tempat untuk bertukaran Tetapi tiba-tiba Vanessa mengganti lokasi Karena dia takut di jebak Akhirnya pertukaran sepatah dilakukan di tengah jalan tol Dalam kondisi mobil sedang belaju Terima kasih pernah menonton Emmanuel Tiba-tiba Waseben mempunyai rencana untuk menjebak Vanessa Bella ragu, tetapi Waseben menyakinnya Waseben bilang pertukaran di perlambatan Sampai kita bisa mengiring mereka ke jalur jalan tol yang belum selesai Bella pun setuju Bella mengatakan pada Vanessa lewat jalur ini saja lebih aman Dan Vanessa percaya, begitu hitungan ketiga Waseben menarik Marta Bella menarik tas Wong sambil mengeram taksinya dengan cepat Sementara Vanessa yang degil melihat jalan di depan Dan putus mereka tidak bisa mengeram mobilnya yang sangat kencang Dan akhirnya mobil Vanessa terbang dan mendarat di jalan tol yang putus Karena kesal terjebak dan tidak bisa kemana-mana Vanessa mengatir pistol dan menembaki ke arah Bella dan Waseben Seketika mereka langsung lari ke belakang taksinya Rupanya Bella terkena tembakan di bahunya Langsung saja mereka membawa Bella ke rumah sakit terdekat Marta sempat ragu dengan Waseben yang mengemudikan taksinya Apalagi sambil bernyanyi Tapi Bella menyakinkan Marta Akhirnya mereka sampai di rumah sakit Dan peluru yang bersarang dibahu Bella berhasil dikeluarkan dan Bella pun selamat Nyai impian Bella menjadi pembalap di naskar tercapai Ditambah JC sang pacar melamar Bella dan mengajaknya menikah Bella sangat bahagia Sementara Waseben dan Lieutenant Marta sudah mulai mendekat Waseben mencoba mencium Marta Tapi Marta mengindah Pesan moral dari cerita ini Karena lo impian Sesulit apapun itu Jangan memandang rendah Dan kemampuan orang lain Kerjakan pekerjaan dengan jalan yang benar Karena kamu akan mendapatkan hasil yang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sobat Indomare